beserta jajaran pengelola fakultas, Ibu Kepala Kantor Administrasi, dan Bapak-Ibu Kepala Seksi. Beserta Dr. Adan Inger sebagai narasumber diskusi kita pada siang hari ini. Dan tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak beserta virtual webinar Bincang Sehat kali ini. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama saat ini dalam acara virtual webinar Bincang Sehat Kerja Cerdas dan Sehat di Era Pandemi. Di mana acara ini nantinya akan terdiri dari beberapa serial virtual webinar. Dan untuk hari ini merupakan serial pertama virtual webinar Bincang Sehat yang mengusung tema Pandemi COVID-19, Antisipasi dan Penanganannya di Lingkungan Kerja dan Komunitas. Nah, meskipun karena keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk berbincang maupun berdiskusi secara tetap muka langsung, namun semoga dengan adanya kegiatan daring ini dapat menjadi cara lain untuk kita tetap terus berdiskusi, menambah wawasan, dan terus membangun awareness kita terhadap kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Baik Bapak, Ibu, pertama-tama perkenankanlah saya, Claudia, yang pada siang hari ini akan memandu dan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama pada hari ini akan diawali dengan sambutan dari Dekan Visipol UGM, Bapak Erwan Agus Perwanto. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video Wellness Center selama satu tahun berjalan. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan inti acara, yakni Bincang Sehat bersama Dr. Adan Ninggar. Setelah sesi Bincang Sehat selesai, kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya Jawab. Dan pada sesi ini akan ada penanya terpilih yang berhak mendapatkan bingkisan dari kamu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pengundian door price yang diperuntukkan untuk enam orang yang beruntung. Dan yang terakhir adalah sesi foto bersama dan penutup. Nah, baik. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dekan Visipol UGM, Bapak Erwan Agus Perwanto, untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Claudia. Suara saya bisa didengar dengan baik ya, Mbak Claudia. Bisa, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-Ibu Bapak Dekan yang hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, para dosen, karyawan, juga tamu kehormatan kita yang nanti akan menjadi pembicara kita hari ini ya. Dr. Adhan Inggar dan hadirin sekalian yang berbahagia. Hari ini kita memperingati ya sebetulnya berdirinya Wellness Center Visipol UGM yang hari ini mencapai usia satu tahun. Wellness Center kita bentuk, kita dirikan sebagai wujud kesadaran kita, keluarga besar Visipol yang mengakui bahwa apapun yang kita miliki, ternyata yang paling penting adalah kesehatan. Jadi kesehatan ini adalah hal yang paling penting yang harus kita miliki. Meskipun badan kita kuat, otak kita cemerlang, semuanya bisa kita kerjakan, tetapi kalau tidak sehat akhirnya semuanya menjadi nol. Nah itu saya kira setahun yang lalu kita membangun kesadaran bersama bahwa keluarga besar kita di Visipol UGM ini harus menjalani hidup sehat. Dan tidak hanya diri kita sendiri, tetapi kita kembangkan di seluruh lingkungan Visipol intinya kita semua ingin bisa hidup sehat. Karena hidup sehat itu akan menjadi pintu masuk bagi pencapaian-pencapaian yang lain. Baik produktivitas di tempat kerja, maupun kebahagiaan, kesehatan ibu bapak sekalian di rumah, bersama-sama dengan keluarga. Nah oleh karena itu, dengan wellness center dimaksudkan untuk memfasilitasi itu semua. Di mana dalam satu keluarga, tolong menolong begitu ya, tempoh hari ada relawan di wellness center yang nanti secara rutin itu akan menjadi semacam konsultan, melayani kebutuhan kesehatan bapak-ibu sekalian. Terutama hal-hal yang ringan-ringan ya, mulai dari pelayanan pengukuran rekanan darah, dan sebagainya, sampai kemudian konsultasi bagaimana hidup yang sehat, yang baik itu seperti apa. Itu yang setahun yang lalu sebelum pandemi COVID melanda dunia dan Indonesia tidak terkecuali, kita sudah mencoba mencanangkan itu. Sehingga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh relawan, aktivis wellness center yang sudah meluangkan waktunya, mendidikasikan waktunya untuk melayani saudara-saudara kita yang lain. Sehingga nanti dalam satu keluarga besar di Wisipol itu semuanya akan hidup sehat bersama-sama. Nah, sejak setahun yang lalu pula, kira-kira Maret ya jadi wellness center didirikan sebelum COVID, tapi tiba-tiba berapa bulan kemudian awal Maret tahun lalu, pandemi COVID melanda Indonesia. Dan keberadaan wellness center terbukti sekali lagi juga punya kontribusi yang penting di dalam menjaga agar keluarga besar Wisipol tetap sehat, terhindar dari COVID-19 ini. Bagaimana wellness center berperan di dalam menyiapkan panduan untuk kita masuk dalam yang kita sebut sebagai era new normal. Kemudian di dalam pelaksanaannya sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah, ternyata panduan tersebut juga berbagai macam pengetahuan yang didiseminasi oleh teman-teman di wellness center sangat berguna di dalam kita, menjaga keluarga kita tetap sehat selama pandemi. Saya kira manfaatnya sangat besar ternyata wellness center dan di UGM, upaya Wisipol untuk menjaga keluarga besar kita tetap sehat selama pandemi, diapresiasi baik oleh pimpinan di universitas maupun oleh fakultas-fakultas lain dan banyak yang kemudian mencoba mencontoh bagaimana protab kesehatan di fakultas sosial dan politik yang kita cintai. Nah hari ini kita akan berdatangan tamu, tentu nanti akan sangat bermanfaat bagaimana pengetahuan yang disampaikan oleh pembicara kita untuk tidak hanya mempraktikan kemarin protab yang sudah kita lakukan, tetapi juga meningkatkan protab tersebut agar di kantor kita tetap sehat dan di rumah kita juga tetap sehat bersama-sama. Saya kira itu sekali lagi saya ucapkan selamat untuk wellness center yang merayakan satu tahun keberadaannya dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan nanti bisa melalui pandemi COVID ini dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Erwan atas hambutannya. Dan sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kami informasikan jika nanti akan ada registrasi untuk pengundian door price, di mana link registrasi akan diberikan setelah penyampaian materi dari narasumber selesai. Dan yang berhak mengikuti pengundian adalah Bapak dan Ibu yang telah mengisi data pada link tersebut. Dan untuk selanjutnya, kami informasikan juga untuk Bapak Ibu Tendik Visipol UGM, setelah acara ini berakhir, dimohon untuk tetap mengisi screening harian dan melakukan presensi di sistem OSS pada menu presensi event, di mana presensi dalam acara ini akan menjadi pengganti presensi pulang pada hari ini. Dan untuk kode absen, akan kami informasikan di akhir acara nanti. Nah, untuk selanjutnya, mohon teman-teman panitia untuk memutarkan video wellness center selama satu tahun berjalan ini. Mohon teman-teman dibutarkan videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih. 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 Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kalau saya lihat tadi bagus banget untuk protokol kesehatannya sepertinya tadi di video sudah bagus ini hanya untuk mengingatkan terima kasih saya izin di share screen ya Mas Alfiansyah ini sudah ada dok oh sorry ini dari sana atau dari saya? dari sini nanti saya ngomong next-next gitu berarti iya boleh silahkan mau share screen sendiri juga saya share aja ya supaya lebih enak kali oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan saya mulai gak bisa Mas untuk share screen sudah diiniin sama co-host udah-udah oke tema yang diberikan kepada saya ini tadi mengenai antisipasi jadi antisipasi itu adalah pencegahan saya suka sekali dengan judul itu karena memang prinsipnya kita tuh lebih baik mencegah ya daripada mengobati dan itu yang tidak boleh bosan selama satu tahun ini memang kita adalah berusaha mencegah sebenarnya ya meskipun ya usaha itu kan pasti ada yang gagal ada yang tetap sakit tapi usaha ini tidak boleh berhenti ya karena tetap pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan oke kita kenali dulu sih covid ini sebenarnya hanya untuk update tadi juga Mas Alfian juga sudah memberikan update-nya ya jadi per 24 Februari kemarin di dunia ini sudah ada lebih dari 110 juta kasus ya covid-19 dan paling banyak itu ada di benua Amerika lalu di benua Eropa dan kita ini di Asia dan Asia Tenggara tinggi juga ya nomor 3 dan Indonesia ini tertinggi sekarang ya di Asia mengalahkan India ya sekarang kita ada lebih dari 1,2 juta kasus ya per kemarin dan lebih dari 35 ribu orang meninggal jadi saya rasa dari data ini pun kita tetap harus waspada ya karena pandemi ini sepertinya juga belum berakhir ya dengan kalau kita melihat kurva ini kurva ini sudah kalau dilihat ini kayak ada penurunan ya di sini semoga ini memang betul-betul kabar baik ya setelah adanya program vaksinasi juga di dunia kabarnya itu kasus aktif mulai menurun jadi kita tunggu aja apakah betul itu karena vaksin atau karena yang lain-lain tetap kita harus tetap waspada ya oke ini cara penularan yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya hanya saya ingatkan saja jadi sampai sekarang ini belum berubah ya setelah satu tahun ditemukan virus ini cara penularannya yang paling utama adalah lewat droplet ya droplet itu adalah suatu air liur atau ya jadi semacam air yang diproduksi oleh saluran nafas manusia dan itu bisa keluar pada saat manusia itu bernafas berbicara ya dan semakin banyak droplet keluar kalau dia batuk bersin atau dia berbicara atau bernyanyi berteriak itu bisa keluar nah itulah droplet droplet ini ukurannya sangat bervariasi mulai dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar biasanya kalau sangat besar setelah orang itu batuk atau bersin itu biasanya cukup besar ukuran dropletnya dia bisa jatuh ya cepat sekali jatuh karena gravitasi dan bisa menempel ke barang-barang yang ada di bawah orang tersebut makanya kenapa kita kok harus cuci tangan ya itu karena ada barang-barang seperti ini yang bisa terkontaminasi droplet meskipun memang kita tidak pernah tahu pasti ya berapa lama virus di dalam droplet itu bisa bertahan hidup di benda-benda itu sampai sekarang memang belum ada kesimpulannya oleh karena itu cuci tangan tetap yang terbaik ya jadi kita selalu harus sebelum memegang wajah ya sebelum memegang area badan kita itu lebih baik selalu cuci tangan kalau kita habis memegang benda-benda umum ya lalu droplet yang lebih kecil-kecil ini juga ternyata bisa terbang lebih jauh ya karena kalau besar kan dia jatuh kalau yang ukuran cukup sedang dia bisa mencapai 2 meter ya 2 meter dari posisinya dia makanya kan kita kenapa harus jaga jarak sekitar 2 meter karena yang droplet yang ukuran intermediate ini bisa sampai sekitar 2 meter dan kemudian ternyata ada droplet yang sangat kecil juga yang kita sebut aerosol ya aerosol ini kecil sekali dia bisa terbang lebih dari 2 meter tapi penularannya sendiri kalau aerosol ini hanya terjadi sebenarnya pada lingkungan-lingkungan tertentu artinya kalau ada di suatu tempat yang ventilasinya kurang baik kita lihat ilustrasi di sini jadi kalau misalnya ada suatu mikro droplet yang dihasilkan semakin lama orang itu ada di dalam suatu tempat yang ventilasinya kurang baik itu akan terjadi konsentrasi droplet di situ jadi terjadinya peningkatan resiko penularan akibat droplet akibat airborne itu terjadi di suatu tempat yang seperti ini jadi yang ventilasinya kurang baik dan biasanya orang itu di situ dalam jangka waktu lama dan mungkin banyak orang jadi dropletnya itu banyak sekali itu yang sekarang terbaru yaitu airborne tapi airborne ini tidak resikonya sangat kecil bila terjadi di luar 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 tempat artinya di outdoor itu resikonya sangat rendah tapi kalau di indoor seperti ini resikonya jadi sangat tinggi untuk sakit sendiri ya sakit COVID ini konsepnya ada tiga faktor yang mempengaruhi jadi kalau Anda pernah dengar orang itu tanya saya sudah pakai masker nih kenapa kok saya masih sakit sebaliknya saya sudah olahraga terus tapi kenapa saya masih bisa kena COVID ya karena COVID ini prinsipnya adalah penyakit infeksi dimana penyakit infeksi ini terjadinya atau orang sakit infeksi itu dipengaruhi oleh tiga faktor ini yang pertama adalah faktor host ya faktor host atau faktor inang yaitu bagaimana sistem imun dia bagaimana umurnya genetiknya apakah dia memiliki penyakit comorbid itu adalah faktor sistem imun yang kedua faktor virusnya bagaimana jumlah virusnya bagaimana keganasan virusnya lalu faktor lingkungan seperti tadi dia ada di ruangan tertutup bagaimana ventilasinya berapa lama dia di situ durasinya seperti apa lalu aktivitas yang dia lakukan di situ apa itu semua sangat berpengaruh jadi kalau tidak mau sakit itu harus tiga faktor ini harus seimbang jadi seperti ini gambarannya tapi kalau salah satu faktor itu sudah bergeser timbangan ini bergeser ada salah satu yang lebih berat orang akan menjadi sakit contohnya misalnya dia merasa sudah hidup sehat makan makanan sehat dia juga olahraga teratur tapi dia tidak mau pakai masker karena dia merasa cukup dengan itu saya sehat kok saya tidak perlu pakai masker itu dia hanya mengendalikan faktor imunnya tapi dia tidak mengendalikan faktor virusnya artinya dia membiarkan virus sebanyak mungkin masuk ke dalam tubuhnya dia karena dia tidak mau menghalangi dengan menggunakan masker akhirnya dia juga bisa sakit terus yang contoh kedua misalnya dia selalu protokol kesehatan di mana-mana pakai masker di mana-mana tapi dia tidak jaga imunitasnya mungkin dia sering begadang terus tidak bisa mengatur stres ya orangnya stres terus makan-makanannya juga tidak sehat akhirnya meskipun menggunakan masker karena masker itu kan bisa meminimalkan jumlah virus yang masuk jadi meskipun virusnya sedikit tapi kalau sistem imunnya tidak kuat karena tadi itu ya karena dia tidak menjaga sistem imunnya dia juga bisa sakit jadi anggapan kalau COVID ini hanya menyerang orang-orang dengan sistem imun lemah itu salah ya memang tidak bisa karena ada tiga faktor ini atau dia sudah sehat nih dia sudah melakukan pola hidup sehat dia juga pakai masker jadi virusnya kan diharapkan akan sedikit yang masuk tapi dia masuk ke kerumunan dia ada di suatu tempat tertutup dengan ventilasi yang kurang baik cukup lama meskipun dia pakai masker meskipun dia orangnya sehat secara pola hidup sehat dia tetap juga bisa sakit karena tadi kalau kita lihat konsentrasi dari aerosol itu juga akan tinggi sekali jadi bisa tetap tembus masuk ke maskernya dan jumlahnya bisa cukup banyak dan dia juga bisa menjadi sakit jadi itu harus diperhatikan dan ini ada beberapa spektrum klinis sebenarnya dari COVID jadi COVID ini kan ada yang gejalannya itu tidak ada kita sebut gejalannya sangat ringan bahkan tidak bergejala sampai gejalannya berat jadi memang spektrumnya luas sekali kenapa bisa ada orang yang tidak bergejala di satu sisi ada orang yang berat sekali ini kita tidak pernah tahu kalau kita sakit kita itu mau masuk ke yang mana karena prinsipnya terjadinya gejala ringan sedang berat ini sangat tergantung oleh peperangan antara virus dengan sistem imun kita sendiri dan kita tidak pernah tahu jumlah virus yang masuk itu berapa kita juga tidak pernah tahu virus yang masuk itu apakah ganas atau tidak terus kita juga tidak pernah tahu sebenarnya kondisi sistem imun kita ini seperti apa oleh karena itu bisa dibilang ini adalah suatu gambling artinya kalau kita kena COVID kita tidak akan bisa tahu kita akan masuk ke kondisi yang tanpa gejala kah atau gejala ringan atau sedang atau berat karena itu COVID ini memang kenapa kita selalu wanti-wanti hati-hati karena mungkin Anda kuat tapi mungkin orang lain belum tentu kuat karena itu tidak selalu yang kita lihat mata misalnya orang tua itu pasti akan lebih berat memang secara statistik orang lansia itu akan mengalami COVID berat atau meninggalnya itu risikonya jauh lebih tinggi tapi yang muda dengan sehat tidak ada pait comorbid yang meninggal juga ada jadi karena kita tidak tahu ini lebih baik kita memang jaga-jaga ini yang sering juga ditanyakan dari teman-teman sekalian mengenai kok aneh ya ada penyakit yang menyebabkan orang itu tidak bergejala tapi kok menular sebenarnya ini bukan suatu fenomena baru jadi orang yang membawa kuman atau membawa infeksi tapi dia tidak menimbulkan gejala yang dilihat orang tapi dia bisa menularkan ke orang lain itu fenomena lama banyak sekali infeksi yang seperti itu kita sebutnya kalau dalam istilah medis adalah infeksi subklinis artinya dia terinfeksi tapi secara klinis atau secara gejala itu tidak ada dia tidak terlihat sakit oleh orang lain infeksi subklinis ini misalnya kalau misalnya pernah tahu itu dialami orang-orang dengan infeksi cacing kita tidak pernah tahu orang itu cacingan atau tidak kadang tidak ada gejala tapi fesisnya isinya telur cacing jadi kalau dia tidak higienis dia bisa menulari orang sekitarnya juga itu salah satu contoh infeksi subklinis yang paling mudah nah pada COVID ini juga seperti itu jadi ada orang-orang yang membawa virus tapi karena dia gejalanya mungkin sangat-sangat ringan orang lain itu tidak melihat dia sakit tapi dia bisa menular dan ini sudah diteliti ternyata kemampuan penularan itu sama dengan orang-orang yang gejalanya terlihat kalau kita lihat di sini memang orang-orang tidak bergejala pada COVID ini sebenarnya ada beberapa spektrum yang pertama itu adalah presimptomatik dimana presimptomatik ini dia sebenarnya sudah sakit dia ada di posisi ini jadi dia sudah sakit tapi belum menimbulkan gejala mungkin 3-4 hari kemudian dia baru muncul gejala dan ini sudah menular ini yang namanya presimptomatik kalau Anda pernah dengar ada suatu super spreader event di Starbucks Korea nah itu terjadi penularan dari orang-orang yang presimptomatik jadi ada salah satu orang di situ pengunjung seorang wanita minum di situ sekitar lebih dari 2 jam ya tanpa masker ya kalau dia minum-minum di situ terus tiba-tiba terjadi outbreak ya di situ jadi ada lebih dari 20 orang itu tertular COVID ternyata si sumbernya ini index case atau orang yang memang sakit ini dia waktu itu tidak bergejala tapi 4 hari kemudian dia baru muncul gejala jadi dia ada di fase presimptomatik ini dan ini cukup berbahaya dia juga waktu itu tidak bergejala tapi belum ternyata belum muncul gejalanya padahal dia sudah ada di fase infeksius ini terus yang kedua itu orang-orang yang benar-benar tidak ada gejalanya ya dan ini agak sulit dibedakan dengan orang-orang yang muncul gejala tapi sangat-sangat ringan kadang itu orang kalau muncul gejala sangat ringan ya biasanya orang Jawa itu bilangnya masuk angin ya biasanya dia masuk angin kadang-kadang kerokan ya jadi kerok itu 1 hari 2 hari enakan nah dia bilang saya cuma masuk angin saya nggak apa-apa padahal kalau itu memang COVID ya ada yang COVID sangat ringan gejalanya seperti itu dan kalau benar itu COVID itu 2 hari meskipun dia gejalanya hilang dia tetap bisa menular sampai 10 harian jadi dia ada di fase ini itu juga disebut orang tidak bergejala karena gejalanya sangat-sangat ringan bahkan sering diabaikan oleh yang punya gejala sendiri tapi sebenarnya dia menular jadi ini ada beberapa miss memang ya di masyarakat dibilang nggak ada gejala sama sekali itu memang belum tentu tidak ada sebenarnya tapi karena persepsi gejala dari orang-orang itu beda-beda ada yang menganggap gejala itu harus ada batuknya harus ada demamnya harus ada benar-benar orang terlihat sakit padahal enggak seperti yang kita lihat tadi spektrum COVID itu sangat luas bahkan yang gejala-gejala sangat-sangat ringan itu justru jauh lebih banyak itulah kenapa COVID ini sulit dikendalikan penularannya karena lebih banyak orang yang gejalanya sangat ringan dibanding orang yang gejalanya berat kalau orang gejalanya berat langsung masuk rumah sakit dia langsung dijauhkan dari orang lain penularan tidak terjadi tapi kalau orang-orang yang gejala sangat ringannya banyak sekali kan semakin banyak yang tidak ketahuan jadi penularan itu terjadi tanpa disadari itulah kenapa bisa menjadi pandemi COVID ini karena lebih banyak orang yang tidak bergejala dibandingkan orang-orang yang bergejala terus kalau pernah mendengar ini istilah kontak erat ini juga penting jadi kontak erat ini adalah orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus-kasus probable atau konfirmasi COVID dan riwayat kontak yang dimaksud ada beberapa misalnya ada kontak tetap buka atau berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu akumulasi 15 menit atau lebih dalam 24 jam lalu misalnya kita sentuhan fisik langsung dengan orang itu misalnya bersalaman pegangan tangan pokoknya ada sentuhan fisik lalu juga ini yang belum masuk adalah penggunaan benda-benda yang bersamaan misalnya alat makan yang bersamaan itu juga bisa disebut kontak erat dan kontak erat ini adalah orang-orang yang juga harus diwaspadai karena kontak erat ini adalah populasi orang yang beresiko tinggi tertular meskipun pada saat itu dia masih sehat artinya beresiko tinggi tertular itu dia bisa tertular atau tidak jadi kontak erat ini harus dijauhkan juga dari orang lain karena kontak erat ini kan masih belum tahu ya nantinya dia akan tertular atau positif atau tidak makanya ini ada beberapa nanti istilahnya penanganan pada kontak erat yang juga mirip penanganan pada pasien-pasien terkonfirmasi positif nah ini ada beberapa masalah COVID yang saya rangkum ya yang biasanya terjadi di lingkungan kerja nah jadi biasanya nih ada yang masih lengah ya protokol kesehatan dan terutama pemahaman konsep ventilasi durasi jarak tadi masih kurang karena biasanya kalau di lingkungan kerja itu kan di tempat tertutup jadi konsep ventilasi biasanya agak sumbit ya ventilasi durasi jarak jumlah dari pegawai seperti itu itu biasanya juga masih kurang pemahamannya lalu tes-tes COVID nih sering dipakai juga ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan berkumpul jadi anggapannya kalau tes COVID negatif itu adalah suatu tiket aman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko ini nggak cuma terjadi di lingkungan kerja ya banyak sekali contohnya tes COVID untuk perjalanan ya tes COVID untuk misalnya suatu protokol untuk melakukan suatu pesta ya tes COVID sebagai protokol untuk misalnya bertemu seorang pejabat nah itu sama konsepnya jadi sering dipakai sebagai syarat atau tiket aman ya dan tentunya sering lengah ya di titik-titik lengah ini nanti akan saya informasikan beberapa titik lengah lalu pemahaman masa isolasi dan karantina yang masih kurang tepat jadi ini banyak yang terbalik jadi isolasinya terlalu lama bahkan sampai orangnya udah sembuh masih di isolasi sebaliknya kontak-kontak erat yang sebenarnya dia juga harus di karantina dia dilepaskan dari karantina sebelum waktunya jadi resiko menularkan juga tinggi lalu pemahaman sembuh dan belum sembuh yang masih salah jadi lima problem ini yang saya rangkum sering sekali ini ya saya dapat juga dari para netizen gitu jadi masih ada masalah-masalah COVID ini di lingkungan kerja akibatnya apa? terjadi stigma dan misinformasi akhirnya banyak yang takut tes banyak yang tidak kooperatif saat tracing lalu tidak jujur tidak mau melakukan protokol kesehatan secara benar ya lalu cenderung tidak terbuka atau menutupi kasus ini banyak sekali dan stigma dan misinformasi ini yang harus kita lawan karena ini muncul karena informasi atau edukasi yang kurang tepat nah ini untuk sebenarnya yang bisa kita lakukan sehari-hari ini kita sebenarnya punya tiga tameng untuk melindungi diri kita dari COVID yang pertama ini jelas tameng untuk mencegah infeksi jadi mencegah infeksi ini prinsipnya adalah menutup jalur masuk virus yaitu satu-satunya dengan masker sebenarnya jadi menutup hidung dan menutup mulut yang merupakan jalur utama masuknya virus yang kedua dengan cuci tangan karena cuci tangan tadi kan juga kalau misalnya kita tidak sengaja memegang benda-benda yang terkontaminasi droplet kalau kita terus pegang wajah kita pegang hidung pegang mulut pegang mata itu bisa masuk dropletnya makanya cuci tangan dan masker serta jaga jarak ini adalah tameng pertama kita sebenarnya untuk mencegah kita terinfeksi lalu kalau kita ada namanya juga manusia usaha kita ini kan juga tidak 100% bisa melindungi kita pasti ada saat lengah dimana virus ini akhirnya masuk yaudah kalau masuk kita harus kuatkan tameng kedua jadi tameng kedua yang harus kita kuatkan itu adalah menjaga sistem imun kita jadi menjaga kesehatan imun kita supaya kalaupun virus itu ada yang masuk ke dalam tubuh paling tidak itu kalau sistem imun kita baik kita tidak akan sakit sampai kondisi berat atau sampai dirawat di rumah sakit jadi kalau kita sakit kondisi ringan sebenarnya tidak masalah bisa sembuh cepat terus bisa beraktifitas kembali lalu tameng ketiga ini jangan sampai kita pakai karena tameng ketiganya adalah pengobatan tidak bisa diandalkan untuk sekarang karena sampai sekarang kita belum punya obat-obatan yang bersifat efektif untuk membunuh virus COVID jadi ini hanya ringkasan untuk protokol kesehatan jadi mencegah infeksi tadi dengan ini yang pertama masker sudah tahu semua menutup jalur masuk virus disini jelas terlihat kalau kedua belah pihak menggunakan masker jelas resiko jauh lebih rendah apalagi kalau ditambah jaga jarak dan ini sudah ada bukti ilmiahnya sudah ada penelitiannya kalau penggunaan masker yang benar itu bisa menurunkan resiko dari 17% jadi 3% jaga jarak juga facial juga dan penggunaan masker bisa mengurangi jumlah virus yang masuk seperti tadi saya jelaskan nah gimana menggunakan masker yang benar yang penting hidung dan mulut harus tertutup dan masker ini harus fit di wajah kita jadi tidak boleh ada gap antara kulit wajah dan masker jadi kadang-kadang kita harus memilih masker yang memang cocok sama wajah masing-masing karena bentuk wajah kita beda ukuran wajah kita beda jadi harus pilih yang yang benar-benar dipakai itu pas seperti itu dan kalau sudah basah kotor atau karetnya pendor harus segera diganti ini ada beberapa contoh salah ya pakai masker hidungnya masih kelihatan pakai didaku ya kadang-kadang yang cuma menggantung di telinga nah itu salah kalau salah ya pakai masker tidak akan ada gunanya ya lalu kapan saja masker harus digunakan ini sebenarnya di semua tempat ya terutama tempat tertutup yang ventilasinya kurang baik atau tempat ventilasi baik tapi mungkin banyak orang ya terus di rumah gimana kalau di rumah ini sebenarnya ada kondisi-kondisi khusus yang disarankan kita tetap pakai masker misalnya ada keluarga kita yang sedang isolasi mandiri ya atau kita sendiri nih sedang isolasi mandiri karena positif COVID itu semua keluarganya juga harus pakai masker terus ada tamu yang datang ke rumah siapapun tamu itu mau teman kita mau saudara kita mau keluarga kita tetap tamu yang tidak tinggal satu rumah dengan kita kita harus tetap waspada ya jadi lebih baik pakai masker lalu kalau untuk pekerja resiko tinggi ini sebenarnya opsional ya jadi ini ada suatu penelitian di China dimana para tenaga medis yang menggunakan masker di rumah itu tetap bisa mengurangi terjadinya klaster keluarga jadi terutama pekerja resiko tinggi contohnya di penelitian itu adalah tenaga medis ya jadi menggunakan masker di rumah ternyata bisa mengurangi pencegahan bisa menyebabkan bisa sebagai suatu upaya pencegahan dan mencegah terjadinya klaster keluarga gitu dan ini cuci tangan ya cuci tangan ini juga jangan lupa sebenarnya ini adalah PHBS ya perilaku hidup bersih dan sehat dari dulu ya intinya itu kalau dasar ilmiahnya sebenarnya virus ini bisa ditemukan ya bisa bertahan hidup di kulit manusia nih sekitar 9-11 jam lalu virus ini sebenarnya memiliki suatu envelope lemak artinya dia selubung lemak jadi mudah sekali hancur dengan sabun atau disinfektan yang mengandung alkohol jadi kenapa cuci tangan ini juga sangat efektif karena ternyata hanya dengan sabun saja itu virus ini bisa mati ya dalam beberapa detik dan harus dilakukan pada kondisi-kondisi hampir sering ya ini ya sebelum makan sebelum menyitu wajah setelah kita batuk bersin setelah menggunakan toilet setelah dari tempat umum setelah memegang masker ya setelah bersentuhan atau menyentuh benda di sekitar orang sakit semuanya ini harus kita lakukan ya pokoknya sering-sering cuci tangan aja gitu kalau kita memegang benda-benda yang juga sering dipegang oleh orang lain itu paling amanya nah ini tadi konsep ventilasi durasi jarak yang tadi sudah disinggung ya jadi disini bisa kita lihat meskipun diam pun itu sebenarnya droplet juga terbentuk tapi tidak sebanyak kalau orang itu berbicara atau berteriak atau bernyanyi disini bisa lihat ya dropletnya ini yang warna orange jadi semakin lama itu semakin terkonsentrasi apalagi kalau ini ruangan tertutup gak ada ventilasinya jadi bisa dibayangkan meskipun ini ya ada orang bernyanyi disini dia ada di ruangan ini dropletnya sebanyak ini jadi meskipun dia pakai masker ini pasti akan tembus juga jadi jangan lupa konsep ventilasi durasi jarak ini juga sangat penting ini ada contoh kasus klaster di perkantoran ya ini kasus waktu awal-awal pandemi ini di call center di Korea Selatan dan ini di kayak apa ya tempat 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 bincang-bincang gini ya jadi di kantor ada tempat bincang-bincang seperti ini ini kalau disini terlihat kalau semakin ada ventilasinya yang ventilasinya tertutup itu yang tertular juga semakin banyak meskipun pakai masker ya jadi ini kalau ventilasinya juga buruk lalu meskipun sudah jaga jarak pakai masker dan durasinya lama itu ternyata juga tetap tertular ya dibandingkan dengan ini yang tanpa masker yang ini dengan masker pun ternyata hanya satu yang tidak tertular jadi ya hampir sama sebenarnya makanya itu konsep ventilasi durasi dan jarak itu juga sangat penting nah ini ada beberapa titik lengah ya kalau ada di daerah pekerja apa di area lingkungan kerja misalnya ini makan-makan bareng nih sama teman-teman ya terus kerja bareng rapat atau belajar bareng ya ini juga termasuk titik-titik lengah nih biasanya lalu antrian lalu toilet tempat kudu umum ya terus jangan lupa foto-foto nih foto-foto nih juga karena biasanya foto-foto tuh kan buka masker lalu keluarga keluarga ini juga salah satu titik lengah yang paling paling banyak menyebabkan orang ini ya gak sadar ya karena keluarga ini dianggap tempat paling aman tapi ternyata juga bisa menyebabkan penularan penyakit ya sudah banyak sekali contohnya kluster keluarga jadi ini adalah titik-titik lengah yang teman-teman juga harus waspada gitu nah ini tadi untuk menjaga kesehatan imun itu di tamen kedua ya kita tadi tamen pertama kita menjaga infeksi tamen kedua kita menjaga kesehatan imun kita tadi kan supaya kalau virus itu masuk paling enggak kita bisa melawan jadi gejala yang muncul itu tidak sampai lebih berat nah menjaga kesehatan imun ini ada dua cara ya secara umum dan secara spesifik secara umum itu maksudnya karena kita tuh punya sistem imun secara umum misalnya apa namanya barier-barier di tubuh kita nih misalnya saluran nafas saluran cerna kita tuh punya sel-sel yang sebelum apa sel-sel yang bisa menghalangi maksudnya virus kuman itu ada di sepanjang saluran nafas saluran cerna itu harus dijaga juga kesehatannya itu adalah tamen pertama lalu kemudian berikut-berikutnya dia kan berlapis ya jadi imunitas kita itu sangat berlapis-lapis dan sangat ajaib sebenarnya jadi kalau sampai kita sakit itu berarti memang benar-benar virusnya ini mungkin banyak sekali atau virusnya ini ganas atau mungkin sistem imun kita memang lemah sekali gitu loh karena secara normal kita pasti bisa mengatasi secara statistik tuh sebenarnya 80% pasien covid itu sembuh juga sembuh karena sistem imun kita gitu ya jadi yang memang kondisi berat itu hanya 20% tapi sekali lagi tadi itu kita gak bisa tahu ya bagaimana sih sebenarnya kondisi sistem imun kita lalu berapa banyak sih virus yang masuk lalu ganas atau tidak nah itu masalahnya kita gak pernah tahu kita masuk di 80% atau 20% nah beberapa cara untuk menjaga kesehatan imun itu ini ya nutrisi yang baik lalu cukup tidur hindari stres ya olahraga teratur hindari rokok dan alkohol dan kalau punya penyakit-penyakit penyerta atau penyakit komorbid harus dikontrol ya itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan imun kita dan yang baru sekarang kita ada untuk menjaga kesehatan imun secara spesifik itu kita memakai vaksin karena vaksin ini sifatnya spesifik dia hanya akan menyerang virus covid saja artinya kalau memang kita divaksin-vaksin covid ya dia akan menyerang virus covid saja bukan virus yang lain dan bukan kuman yang lain tapi kalau yang secara umum ini kita akan juga penting karena nanti pembentukan antibody yang diinginkan setelah vaksin itu juga akan terbentuk optimal kalau kesehatan imun kita yang umum ini juga bagus kalau enggak juga nanti pembentukan antibody-nya tidak akan optimal nah ini juga kita bicara suplemen ya suplemen ini ternyata enggak terlalu terbukti sih menstimulasi respon imun pada orang yang sebenarnya sudah sehat jadi dia lebih bermanfaat untuk orang-orang yang memang punya kecenderungan kurang ya kekurangan vitamin kekurangan mineral biasanya pada orang-orang usia lanjut orang-orang yang memiliki penyakit comorbid dan orang-orang yang memang nutrisinya kurang baik misalnya dia memang tidak suka makan sayur buah misalnya ya nah itu bisa digantikan dengan suplemen yang penting itu kita makan makanan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan imun seperti sayuran buah-buahan dan makan dengan jisih seimbang jadi enggak perlu Anda membeli suplemen sampai bermacam-macam jenis lah karena sebenarnya suplemen itu bisa didapatkan di makanan bahkan makanan itu jauh lebih lengkap isi vitamin dan mineralnya kecuali Anda memang punya kondisi-kondisi tertentu yang kemungkinan kekurangan vitamin dan membutuhkan suplemen nah ini mungkin kita sedikit singgung mengenai vaksin ya yang sekarang sedang disuntikkan jadi vaksin itu prinsipnya kita ingin melatih sistem imun kita untuk mengenali virus ini jadi suatu saat kalau kita benar-benar sakit itu si tubuh kita sudah punya senjata senjata khusus yang kita sebut antibody tadi jadi antibody itu hanya terbentuk kalau kita sakit atau kita divaksin karena prinsipnya antibody itu sifatnya spesifik kalau kita belum pernah kenalan dengan virus yang dimaksud kita enggak akan pernah punya senjata untuk melawan virus itu nah caranya mengenal hanya dua secara alami atau secara buatan secara alami ya dengan vaksin eh sorry secara alami ya dengan sakit kita harus sakit dulu nih supaya dapat antibody tapi resikonya itu tadi kita enggak tahu kita masuk ke 80% yang sembuh atau 20% yang butuh perawatan rumah sakit bahkan bisa sampai ada resiko meninggal tapi kalau vaksin ini adalah cara buatan jadi kita juga dikenalkan ke virus ini tapi virus ini ini sudah direkayasa ya artinya virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ini sudah dimatikan jadi kita hanya dikenalkan dengan badan virusnya paling enggak sistem imun kita mengenal oh kalau badannya seperti ini oh ini berarti virus covid tapi yang sudah dimatikan ini tidak akan bisa menyebabkan penyakit itu keuntungannya jadi kita dipaparkan untuk mengenali virus itu tapi kita tidak ada resiko menjadi sakit jadi memang jauh lebih aman ya nanti kalau sudah ada antibody suatu saat kalau kita memang sakit beneran antibody ini sudah langsung muncul ya langsung membunuh atau mengikat virus supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh atau kalau pun masuk itu cepat dimatikan jadi gejala kita pasti lebih ringan dan ini sudah terbukti ya jadi vaksin-vaksin covid ini sudah bisa mengurangi derajat keparahan jadi resiko orang-orang untuk bergejala berat sampai masuk rumah sakit sudah sangat dikurangi bahkan di Israel sudah ada laporannya ya kalau vaksin yang dipakai di sana bisa mencegah penularan jadi sangat-sangat menurunkan kasus seperti itu ya ini adalah heart immunity yang sebenarnya kita ingin capai setelah program vaksin jadi vaksin itu tidak bisa sekali suntik langsung kita itu bebas dari protokol kesehatan yang ketat ini ya itu nggak bisa karena yang kita capai di sini adalah cakupan yaitu heart immunity jadi semakin banyak orang yang menolak semakin banyak kita tidak bisa mencakup lebih dari 80% populasi ya kita akan semakin lama mencapai heart immunity kalau heart immunity belum tercapai itu resiko penularan jelas masih ada jadi kenapa kok habis vaksin tetap harus protokol kesehatan karena tetap kita masih bisa tertular jadi kalau dilihat dari gambar ini yang benar-benar heart immunity baru yang bawah ya kalau yang ini meskipun beberapa saja sudah divaksin tapi ternyata resiko penularan juga tetap masih ada tapi kalau sudah heart immunity itu istilahnya penyebarannya juga akan sangat minimal jadi ini baru benar-benar aman gitu loh kalau kita mau mulai melepas sedikit-sedikit protokol kesehatan dan ini sangat membutuhkan waktu ya kita tahu sendiri program vaksin di Indonesia juga baru mulai dan belum mencapai berapa puluh persen populasi padahal kita targetnya sebenarnya mungkin sampai 100% ini bisa-bisa 80 atau 90% populasi yang tervaksin dan ini bedanya nih kita mencapai heart immunity alami dengan vaksin bedanya apa kalau dengan alami tadi itu ya karena sulit diprediksi kita nggak tahu kan orang-orang yang sakit ini nanti masuk ke gejala apa ringan, sedang, atau berat dan itu resiko kecacatan dan kematian juga tinggi tapi kalau vaksin itu tanpa harus sakit jadi sudah dapat antibody nanti tanpa harus orangnya menjadi sakit jadi lebih bisa diprediksi dan bisa dikendalikan ya ini masalah-masalah lain ya tinggal sedikit tadi yang mengenai tes COVID sebagai tiket aman jadi ini hanya masukan atau informasi ya dimana tes COVID ini sebenarnya hanya berlaku saat Anda dites saja artinya dia berlaku satu detik kalau misalnya Anda pada saat dites itu hasilnya negatif ya itu hanya berlaku detik saat itu saja tapi kita lihat kurvanya disini juga sangat dinamis artinya kalau pas dites disini negatif nanti kalau besoknya dites disini ternyata bisa positif ya artinya meskipun hasil negatif itu terus tidak tidak lalu kita melakukan kegiatan tanpa protokol kesehatan padahal yang paling penting itu justru protokol kesehatannya untuk pencegahan ya tes COVID ini tidak melindungi atau tidak menjamin apa-apa tapi hanya suatu gambaran oh di detik itu tidak positif tapi tidak positif belum tentu satu detik kemudian dia tidak terpapar gitu ya oke itu hanya informasi saja nah ini tadi yang masa isolasi dan karantina ya mungkin pernah dengar kenapa masa isolasi itu harus 10 hari karena tadi dengan menggunakan kurva ini dimana masa isolasi itu orang ini sudah masuk masa infeksius atau penularan ini dan itu sudah diteliti kalau masa penularan dari orang-orang menderita COVID itu hanya sekitar 10 sampai 14 hari terutama pada orang-orang yang berkejala ringan ya jadi cukup masa isolasi itu sekitar minimal 10 hari ditambah 3 hari bebas kejala kalau kejala berat ini bisa lebih panjang biasanya nanti yang menentukan adalah dokter yang merawat di rumah sakit lalu kalau untuk kontak erat ini beda jadi kontak erat ini kita lakukan yang namanya karantina jadi isolasi dan karantina karantina ini adalah dua hal yang perlakuannya sama tapi istilahnya beda kalau isolasi itu dilakukan pada orang-orang yang sakit jadi orang-orang yang masih sakit yang jelas-jelas sudah sakit yang positif dia terkonfirmasi dia di isolasi tapi kalau karantina ini orangnya masih sehat kontak-kontak erat ini kan dia masih sehat tapi kita nggak tahu dia nantinya tertular atau tidak itu dia juga harus menjalani namanya masa karantina tapi dia ada di masa yang sebelah sini jadi sebelum masuk ke masa penularan ini ada yang namanya masa inkubasi masa inkubasi ini mulai dari orangnya terpapar sampai orangnya nanti muncul gejala nah masa inkubasi inilah kontak erat yang harus kita karantina karena kita nggak tahu apakah dia nanti di suatu masa inkubasi ini dia akan tertular atau tidak jadi masa karantina itu memang seharusnya kalau mengikuti lama masa inkubasi dari virus itu bisa sampai 14 hari karena dalam 14 hari itu entah di hari keberapa kalau memang dia tertular dia bisa positif itulah kenapa orang kontak erat itu juga harus dimonitor ketat apalagi kalau dalam masa karantina itu dia muncul gejala itu harus segera diperiksa karena kemungkinan besar dia tertular seperti itu nah ini yang tadi kapan sih sebenarnya dikatakan sembuh ya pasien COVID itu jadi kriteria sembuh itu kalau dari permenkes itu adalah kriteria lepas isolasi ditambah surat keterangan sembuh dari dokter atau DPJP-nya nah isolasi itu tadi lepas isolasi kapan kalau sudah melewati masa penularan masa penularannya itu minimal 10 hari tapi ditambah lagi kalau dia masih bergejala ya dia nggak boleh lepas isolasi ditambah lagi jadi kalau misalnya gejalanya baru hilang nih di hari ke-12 ya ditambah dulu 3 hari jadi hari ke-15 kan 12 tambah 3 15 dia baru keluar di hari ke-16 seperti itu jadi kalau masih ada gejala itu kemungkinan masa penularannya bisa memanjang makanya kriteria lepas isolasi adalah minimal 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala dan kondisi klinis lainnya baik ya jadi tidak dan di sini dikatakan tidak perlu pemeriksaan PCR ulang pada kondisi-kondisi COVID tanpa gejala atau gejala ringan sampai sedang karena pertimbangannya PCR ini bisa mendeteksi bangkai virus juga jadi PCR tidak bisa membedakan virus itu mati atau hidup jadi kalau sudah melewati masa penularan ini itu sudah ada penelitiannya kalau virusnya itu juga sudah mati jadi kalaupun terdeteksi positif itu hanya bangkai virusnya seperti itu dan itu bisa bertahan sampai 3 bulan karena bangkai virus akan dibersihkan perlahan-lahan oleh tubuh manusia jadi tidak bisa langsung hilang lalu karantina berapa lama? berdasarkan masa inkubasi tadi kalau permenkes itu cukup lama memberikan waktu karantina harus 14 hari dan dinyatakan tidak perlu tes PCR kalau tidak ada gejala tapi ini kan terlalu lama ya 14 hari kalau CDC Amerika itu lebih update jadi mereka sudah meneliti di mana kalau orang-orang kontak erat itu boleh karantina hanya 10 hari saja kalau tidak tidak pakai tes PCR kalau pakai tes PCR itu boleh dilakukan tes di hari ketiga sampai hari kelima setelah kontak tapi kalau hasilnya negatif dia harus tetap karantina sampai hari ketujuh itu penelitian di CDC Amerika jadi dikatakan bisa jadi setelah 10 hari kalau memang negatif biasanya akan negatif terus gitu loh 90% makanya boleh karantina sampai 10 hari aja tapi ada catatan setelah lepas karantina setelah 7 hari orang yang bersangkutan atau kontak erat tetap harus memonitor kondisinya dan tetap harus pakai masker baik di rumah maupun saat berinteraksi dengan orang dan disarankan untuk menghindari orang-orang yang rentan atau seperti lansia orang-orang yang punya comorbid dia harus menghindar dalam 2 minggu ke depan karena masih ada resiko dia belum menyelesaikan masa inkubasi seperti itu nah ini tadi ya yang saya bilang PCR ini bisa terdeteksi positif terus nah ini yang sering juga terjadi nih jadi orang-orang itu diisolasi terlalu lama padahal dia sudah melewati masa penularan kadang dia sudah dapat surat kesehatan atau surat sembuh dari dokter dia tetap disuruh isolasi karena PCR-nya masih positif padahal ini penelitian sudah lama sekali dan Permenkes ini sudah ada sejak bulan Juli tahun 2020 jadi meskipun PCR-nya positif terus tapi sebenarnya dia sudah tidak menular dan sudah boleh dinyatakan sembuh dan beraktivitas kembali tidak perlu diisolasi tidak perlu minum obat-obatan itu karena memang ada dasar teorinya ini contoh aja untuk menghitung masa isolasi atau karantina mungkin yang selama ini masih salah paham jadi kalau misalnya tadi kita bilang masa menular itu minimal 10 hari ya meskipun gejala itu hanya berlangsung misalnya 2 hari ya tetap harus isolasi sampai 10 hari tidak boleh terus gejalanya hilang langsung keluar dari isolasi itu tidak boleh karena masa penularan itu minimal minimal itu 10 hari kalau misalnya dia tanggal 9 nih dia hilang gejalanya ya ditambah 3 dulu ya gak boleh hari ke 10 dia keluar tapi 9 tambah 3 12 dia lepas isolasinya baru tanggal 13 sama juga kayak tadi kalau gejalanya berlangsung terus lebih dari 10 hari ya meskipun sudah 10 hari dia tetap harus isolasi tapi dilihat kalau misalnya hilang gejalanya di tanggal 14 ya ditambah 3 ya jadi dia lepas isolasinya masih tanggal 18 kalau karantina ini sementara ini untuk permenkes masih 14 hari dan tidak perlu PCR kecuali muncul gejala tapi kalau terlalu lama boleh menggunakan alternatif tadi ya yang guideline dari CDC Amerika nah ini penutup dari ini contohnya nih jadi kita tidak bisa melakukan protokol kesehatan itu hanya satu misalnya cuma pakai masker aja tapi gak jaga jarak tetap masuk ke kerumunan kan saya udah pakai masker kan gak apa-apa saya melakukan ini melakukan ini gak bisa ya jadi semua protokol kesehatan termasuk vaksin ya itu saling membantu artinya saling menutupi kekurangan kalau misalnya dilakukan hanya satu itu akan suatu hal yang percuma jadi harus dilakukan semuanya bersamaan termasuk juga tadi isolasi juga karantina juga itu juga termasuk usaha-usaha untuk mengurangi penularan jadi selama semua itu dilakukan nantinya kita akan bisa mengendalikan tapi sampai sekarang saya lihat dari protokol kesehatan dari yang lain-lain juga masih ada kekurangan ya makanya kita belum terlalu sukses untuk mengurangi atau mencegah penularan atau mengurangi kasus di Indonesia oke ini tujuan akhir kita jadi intinya kita ingin menurunkan atau flatten the curve ya jadi melandaikan kurva supaya paling gak kalau kurva ini dilandaikan itu sistem kesehatan kita bisa tidak kualahan seperti sekarang ya jadi banyak orang juga yang masih bisa diselamatkan dan mendapatkan istilahnya mendapatkan penanganan yang semestinya terima kasih selalu ingat aman imun aman bapak ibu sekalian mari kita masuk ke diskusi baik terima kasih dokter nih atas materi yang disampaikan wah banyak sekali ya ilmu baru disini yang didapatkan terima kasih sekali lagi dokter nih baik bapak ibu teman-teman peserta webinar sesi selanjutnya adalah tanya jawab disini kita punya waktu kurang lebih 40 menit dan saya akan berusaha agar pertanyaan dapat tersampaikan dan dibahas semuanya oleh narasumber namun sebelumnya saya informasikan kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi link registrasi peserta pada link yang dibagikan oleh panitia di kolom komentar nah dimana link ini nantinya akan digunakan untuk pengundian door price sebagai informasi link akan ditutup setelah 15 menit informasi ini disampaikan link ada di kolom itu ugm.id garis miring registrasi bincang sehat baik saya akan membacakan pertanyaan pertama dok ini sesi yang ditunggu-tunggu nih dok setelah materi tadi sudah sangat banyak sekali memberikan ilmu kepada kita pertanyaan yang pertama ini dari Mbak Gayatri dok ingin bertanya apakah ketika cuci tangan bisa menggunakan sabun biasa ataukah harus menggunakan sabun yang mengandung antibakteri dan seberapa besar resiko tertular orang yang mempunyai riwayat alergi misal alergi dingin dan debu dok ya terima kasih pertanyaannya jadi kalau cuci tangan pakai sabun biasa aja cukup ya karena intinya virus ini kan selubungnya lemak jadi lemak itu kalau pakai sabun apapun akan hancur ya jadi gak masalah sabun seadanya aja gak usah pakai sabun yang aneh-aneh gitu lah ya adanya deterjen adanya sabun colek juga gak apa-apa gitu loh pokoknya sabun ya kalau resiko tertular ini sebenarnya semua orang sama mau orang itu punya alergi atau tidak mau orang itu punya sakit apa atau tidak kalau resiko tertularnya sama karena prinsipnya virusnya itu tidak memilih jadi virus ini kan tidak bisa milih-milih mau masuk ke orang yang alergi atau enggak atau masuk ke orang yang tua atau tidak dia gak akan memilih jadi secara resiko sama cuman bedanya kalau orang-orang memiliki penyakit pomorbid itu resiko menjadi kondisi berat itu lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki atau tidak memiliki gangguan sistem imun gitu aja tapi kalau resiko tertular ini sama baik terima kasih jawabannya begitu Mbak Gayatri semoga menjawab selanjutnya pertanyaan kedua dok dari Mbak Supia Yuliana nah dengan adanya kebijakan tentang vaksin apakah dengan demikian vaksin dapat dimasukkan juga ke dalam kategori tameng dok sejauh mana keefektifan vaksin dapat mencegah tertular COVID-19 ya terima kasih juga ya pertanyaannya tadi sudah ada sebenarnya ya jadi vaksin ini termasuk tameng kita jadi menambah senjata kita selain protokol kesehatan untuk mencegah infeksi dan selain kita menjaga kesehatan imun secara umum tadi kita ketambahan tameng lain yaitu vaksin ya dia salah satu juga yang membantu kita untuk memperkuat sistem imun kita nah kalau keefektifitasan vaksin untuk mencegah tertular ini sampai sekarang sedang dalam penelitian juga ya jadi vaksin-vaksin yang sudah beredar di seluruh dunia itu yang sudah dipastikan dia bisa mengurangi resiko COVID-19 bergejala tapi kalau untuk mencegah penularan ini masih dalam tahap uji juga jadi yang sudah terbukti itu vaksin yang di Israel itu karena sudah ada datanya lagi yang terbaru mereka menyatakan bahwa vaksin Pfizer yang dipakai di Israel itu bisa mencegah penularan tapi untuk vaksin lain sementara ini masih sebatas menurangi di jalan ya bukan mencegah tertular tapi ini belum tentu tidak karena nanti dalam perjalanan pasti akan diamanti dan hasil-hasilnya juga pasti akan diupdate terus ya baik terima kasih dok semoga menjawab tadi selanjutnya Pak Heri Purnomo ini dok beliau penderita DM yang sudah pakai insulin dan hypertiroid yang hingga saat ini masih terus berobat apakah bisa ikut di vaksin COVID-19 ya kalau misalnya diabetes dan hypertiroidnya terkontrol pak itu prinsipnya bisa jadi sebelumnya mungkin bapak konsultasi aja sama dokter yang biasa memberikan pengobatan nanti mungkin disuruh periksa ya kayak kalau hypertiroid kan harus perisah hormon tiroidnya juga nanti kalau misalnya hormon tiroidnya sudah normal terus diabetesnya gulanya juga sudah stabil itu prinsipnya boleh baik terima kasih dok semoga mencerop selanjutnya dok nah ini cukup banyak nih ternyata dok Alhamdulillah antusias agnusias daripada peserta ini cukup banyak sekali selanjutnya pertanyaan keempat dari Mbak Nurroh Mah tadi disebutkan adanya salah pengertian tentang isolasi dan karantina nah mohon penjelasan perbedaan definisi isolasi ini tadi mungkin lebih diperjelas lagi sih dok perbedaan isolasi dengan karantina secara medis beliau sendiri ini yang bertanya ini merasa isolasi sama dengan karantina nah ini sekaligus menjawab momok di masyarakat gitu ya dok ya 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 jadi memang yang dilakukan itu sebenarnya sama ya isolasi sama karantina itu tetap intinya menjauhkan diri kan dari keluarga atau lingkungan sekitar dan kita fokus beraktivitas di suatu ruangan yang tersendiri itu sama cuman beda definisi aja jadi kalau isolasi itu dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah sakit dia sudah terkonfirmasi positif atau dia sudah bergejala yang mencurigakan ke arah covid atau kita sebutnya probable covid nah itu dia menjalani isolasi namanya tapi kalau karantina ini dilakukan oleh orang-orang yang masih sehat karena dia statusnya kontak erat kontak erat itu belum tentu tertular ya dia bisa saja nantinya sampai selesai masa karantina dia tidak tertular tapi bisa saja dia tertular tapi karena belum masa inkubasinya belum selesai jadi dia harus di karantina dulu supaya nanti kalau ada istilahnya dia positif di tengah-tengah masa karantina dia tidak akan menulari orang lain jadi prinsipnya bedanya itu aja tapi yang dilakukan sama baik terima kasih dok semoga menjawab selanjutnya dari Pak Amri Mulyono ini saya tadi juga sempat dibahas berapa lama virus dapat bertahan di permukaan benda dok ya jadi sampai sekarang itu berapa lama virus dapat bertahan di permukaan benda itu belum jelas ya Pak karena dulu di awal-awal pandemi memang ada beberapa penelitian di laboratorium yang dia meneliti di beberapa permukaan itu ada masing-masing itu ada berapa jamnya seperti itu ya tapi ternyata di dunia nyata itu kan penelitian update terus ya di dunia nyata itu ternyata PCR-PCR atau materi genetik virus yang ditemukan di benda-benda itu ternyata setelah di kultur atau dimasukkan di media kultur itu tidak tumbuh virusnya artinya sebenarnya resiko penularannya itu rendah dari permukaan benda makanya kita tetap dianjurkan untuk cuci tangan tapi tidak perlu kita terlalu istilahnya terlalu parno ya artinya kita bingung untuk membersihkan benda-benda tapi kita lupa pakai masker kita lupa jaga jarak nah itu jangan sampai jadi karena tetap jalur penularan utama itu adalah dari droplet jadi kalau dari benda-benda ini kita justru jangan sampai menggantikan disinfeksi misalnya dengan masker jadi kita lupa pakai masker tapi kita disinfeksi terus ya sama aja sama aja percuma lah hasilannya begitu jadi daripada disinfeksi terus-menerus kita lebih baik melakukan cuci tangan tiap memegang benda-benda yang memang sering dipegang orang baik begitu Pak Amri Mulyono selanjutnya dari Pak Heri Setio ini apakah ini salah satu olahraga salah satu olahraga favorit apakah badminton itu beresiko tinggi untuk penularan dan bagaimana cara untuk mencegah penularannya selanjutnya apakah penggunaan AC sentral di ruangan kerja itu juga bisa menularkan antar ruang kalau badminton itu sebenarnya secara resiko cukup rendah karena dia kan tidak ada kontak fisik dia cukup jauh yang penting mungkin pilihannya badmintonnya mungkin pilih tempat yang outdoor pilih aja tempat yang outdoor terus setelah badminton gak usah kumpul-kumpul gak usah ngobrol gak usah minum kopi bareng gak usah makan bubur atau apa jadi olahraga cukup olahraga itu sebenarnya resikonya gak tinggi karena dia cukup jauh jaga jaraknya itu jelas ada apalagi kalau outdoor sebenarnya gak perlu pakai masker karena badminton itu kan termasuk intensitas tinggi kalau pas lari segala ya jadi gak mungkin pada saat badminton itu menggunakan masker yang penting dijaga aja jaga jaraknya dan dijaga juga mungkin pilih tempat yang outdoor dan mungkin jangan bertukar ini ya raket atau apa jangan menggunakan barang-barang bersamaan itu aja sih pak boleh kok badminton ya cuman pakai cara-cara yang lebih aman lalu untuk AC sentral ini memang secara teori bisa ya bisa saling menularkan oleh karena itu kan memang dianjurkan untuk memodifikasi sekarang sudah banyak sekali teknologi misalnya ditambah filter ditambah misalnya sinar UV di dalam AC sentral itu bisa dilakukan modifikasi seperti itu kalau belum ada modifikasi memang lebih dianjurkan untuk menggunakan ventilasi jadi AC-nya tetap nyala tapi ventilasi juga harus dibuka itu kalau mau lebih aman begitu sih atau menggunakan tambahan-tambahan alat-alat filter di masing-masing ruangan itu juga bisa membantu baik, terima kasih terima kasih dok semoga menjawab Pak Heri Setio selanjutnya dok ini dari Pak Damiri mohon izin konfirmasi tadi disampaikan tentang pengobatan bahwasannya bahwasannya sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif sejauh mana efektivitas vaksin yang digalakkan oleh pemerintah saat ini dan resiko apa saja setelah kita melakukan vaksinasi ya oke betul ya pak jadi kalau untuk pengobatan itu memang sampai sekarang juga masih dalam penelitian semua belum ditemukan satu obat pun yang efektif ya kalau untuk vaksin ini kan dalam penelitian terus juga dan sudah sudah diberikan izin ya oleh Bepom jadi secara keamanan dia sudah aman efektivitasnya sudah melebihi efektivitas yang diminta WHO ya WHO itu hanya meminta efekasi vaksin sekitar 50% karena dikatakan cukup 50% itu bisa mengendalikan pandemi dalam jangka panjang tapi vaksin yang sekarang disuntikkan ini efekasinya sudah di atas itu yaitu 65,3% jadi cukup diharapkan bisa mengurangi resiko paling enggak mengurangi beban rumah sakit dulu karena tadi kan vaksinnya yang terbukti bisa mengurangi resiko seseorang itu bergejala berat tapi untuk mencegah penularan masih dalam penelitian juga ya jadi paling enggak kita bisa mengurangi resiko kita kalau sampai kena pun jangan sampai kena kan kondisi berat dan bisa menekan kematian itu lalu resiko apa saja setelah melakukan vaksinasi untuk vaksin Sinovac yang sekarang akan disuntikkan atau sedang disuntikkan itu efek sampingnya yang dilaporkan sangat ringan belum ada efek samping yang berat jadi paling berat itu paling demam saja satu dua hari setelah itu hilang ada yang mengeluh nyeri pada tempat suntikan seperti efek-efek samping vaksin-vaksin pada bayi dan anak-anak kita jadi tidak ada atau tidak ada laporan terjadinya suatu efek samping yang cukup berat bahkan sampai kematian baik terima kasih semoga menjawab Pak Damiri selanjutnya dari Mbak Neni dok nah seberapa akurasi genus dalam mendeteksi keberadaan virus COVID-19 apakah lebih efektif dari swab PCR nah kebetulan ini genus merupakan salah satu produk dari UGM ya dok oke jadi genus ini adalah suatu alat screaming aja ya bu jadi screaming itu artinya kalau akurasinya dia masih dibawa swab PCR karena genus ini tidak memeriksa virus COVID tidak tapi dia memeriksa set-set atau apa ya set-set yang dikeluarkan dari saluran nafas orang yang diduga sakit COVID jadi dia mendeteksi molekul-molekul itu bukan mendeteksi virusnya jadi akurasi yang paling gold standard atau paling akurat tetap swab PCR jadi kalau genus itu untuk menyaring saja jadi sebagai tes screening kalau misalnya pada saat dites ternyata hasilnya positif itu pun harus konfirmasi lagi dengan pemeriksaan PCR atau kalau misalnya orangnya ada gejala atau orangnya itu kontak erat diduga erat diduga tinggi dia itu memang beresiko sakit COVID pada saat dites genus ternyata negatif itu juga harus dikonfirmasi lagi dengan PCR jadi dia hanya di tahap awal ya istilahnya jadi tidak bisa kalau positif itu dia memang akurat hasilnya positif negatif hasilnya negatif jadi harus dikonfirmasi oleh pemeriksaan yang benar-benar memeriksa virus yaitu PCR seperti itu ya baik terima kasih dok begitu Mbak Nini jadi hanya sebatas screening saja seperti itu belum dalam batasan infeksi baik selanjutnya ini dari Ibu Ari mohon izin bertanya Bu Dokter bila salah satu keluarga kita sudah divaksin bagaimana cara kontak dengan keluarga yang belum divaksin enggak masalah ya Bu karena vaksin itu bukan menyebabkan sakit orangnya juga tidak sakit jadi setelah divaksin biasa saja interaksi biasa kontak biasa jadi orang yang sudah divaksin ini bukan berarti dia terus sakit itu tidak karena vaksin itu kan prinsipnya justru membentuk antibody jadi malah justru ada kekebalan di dalam orang itu jadi tidak harus jauh-jauhan tidak harus isolasi tidak harus karantina karena prinsipnya dia enggak sakit sama seperti anak bayi kita divaksin itu ya Bapak Ibu jadi ya habis divaksin ya biasa saja masa anaknya terus dijauhkan kan enggak ya intinya sama saja tidak ada kegiatan yang terpengaruh setelah divaksin begitu Ibu Ari semoga menjawab selanjutnya pertanyaan dari Pak Edy olahraga sepeda juga bagian menjaga sehat meningkatkan imun tubuh mohon kiat-kiat agar sepeda benar-benar sehat untuk tubuh ya jadi prinsipnya kalau mau bersepeda boleh cuman kalau di kondisi pandemi ini memang kita harus hati-hati mencari tempat ya artinya kalau kita naik sepeda kan kalau misalnya itu sekitar kita rame kita tetap harus pakai masker prinsipnya gitu nah kalau pakai masker itu intensitas olahraga yang harus dijaga jangan terlalu intensitasnya jangan terlalu berat jadi artinya kalau Bapak merasakan sesak pada saat bersepeda ya turunkan intensitasnya jangan diturunkan maskernya apalagi kalau di sekitarnya banyak orang tapi kalau misalnya Bapak ada tempat di mana sepi gitu ya nggak ada orang nggak pakai masker boleh sepedaan biasa cuman setahu saya sekarang olahraga sepeda ini kebanyakan dipakai juga olahraga untuk alasan kumpul-kumpul ya jadi hati-hati nanti sehatnya dapat tapi sakitnya juga dapat padahal tujuan kita untuk sepedaan kan untuk meningkatkan imun ya tapi kalau setelah sepedaan terus kumpul-kumpul dengan teman juga berdekatan nggak pakai masker ya sama aja nanti bisa tertular sudah banyak itu terjadi klaster-klaster karena bersepeda ya jadi tetap harus hati-hati kalau tujuan kita memang hanya untuk mencari kebugaran kita sehat ya kita cari cara-cara yang aman juga gitu ya baik terima kasih dok begitu ya Pak Edi jadi olahraganya boleh asal jangan kumpul-kumpul gitu menimbulkan kerumunan oke jadi niatnya sudah baik untuk olahraga selanjutnya dok ini dari Pak Aris Pambudi izin bertanya dok apakah protokol protokol kesehatan yang diterapkan di tempat umum itu sudah cukup efektif menghadapi pasien dengan OTG yang mungkin ada di tempat umum tersebut terima kasih ya ini mungkin tergantung tempat umumnya ya apakah benar-benar melakukan protokol kesehatan atau tidak karena setahu saya bahkan transportasi aja aturannya kan harusnya mengurangi kapasitas tapi ternyata enggak juga ya demi keuntungan demi apa ya tetap akhirnya kita harus melihat lagi nih protokol kesehatannya dilakukan atau tidak sebenarnya kalau protokol kesehatan itu dilakukan dengan benar itu resiko penularan jelas bisa ditekan karena memang senjata kita yang utama itu adalah protokol kesehatan asalkan protokol kesehatan itu dilakukan secara benar kita tuh sebenarnya bisa hidup new normal itu tadi jadi kita tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya asalkan dengan catatan-catatan protokol kesehatan cuman kalau saya lihat sih selama ini di Indonesia pelaksanaannya itu kadang enggak sesuai ya misalnya sudah ada sudah ada ininya nih udah ada kayak flyernya oh protokol kesehatan bla 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 tapi pelaksanaan di lapangannya itu belum tentu gitu loh ya kalau memang kayak gitu kita yang harus bijak untuk menghindari ya kalau jelas-jelas sudah ada perumunan jelas-jelas di situ orang-orangnya enggak menerapkan protokol kesehatan ya kita jangan masuk ke dalam situ karena itu akan merugikan kita juga gitu baik terima kasih dok begitu nih untuk Pak Aris Pambudi selanjutnya ini mungkin tadi juga sempat dibahas nih dok mungkin secara detail lagi tanda-tanda tertular COVID itu apa saja dok ya betul ya jadi COVID ini sebenarnya enggak ada gejala yang sangat-sangat spesifik ya memang sih ada gejala-gejala kalau pernah dengar anosmia yaitu hilangnya indera penciuman itu juga cukup dikatakan spesifik pada kondisi COVID karena ada 60-80% pasien COVID yang mengalami tapi kalau gejala lain itu hampir tidak ada yang spesifik mirip-mirip flu biasa bahkan tadi yang saya cerita orang masuk angin aja itu ada salah satu spektrum yang paling ringan dari COVID yang penting yang harus kita curigai kalau itu COVID atau tidak itu biasanya terjadi atau muncul gejala kita harus amati dua minggu sebelumnya apakah dalam dua minggu terakhir kita itu habis melakukan aktivitas yang beresiko tinggi misalnya kita menghadiri suatu acara yang kerumunan apakah itu acara pesta atau apakah itu acara pernikahan pemakaman arisan tahlilan apakah pokoknya yang acara-acara kerumunan dalam dua minggu terakhir lalu apakah ada orang yang sakit bersamaan sama kita misalnya orang yang sama-sama menghadiri acara itu kok ada yang sakit atau keluarga kita ada yang sakit dan itu sakitnya bersamaan jadi kas sekali COVID itu klaster jadi dia tidak hanya menyebabkan satu orang yang sakit makanya kalau kita membawa virus itu yang menanggung banyak orang itu bedanya COVID sama penyakit lain jadi kalau yang sakit satu nggak mungkin pasti ada beberapa orang yang sakit itu kita harus curiga kalau itu COVID kok barengan ya sakitnya dia yang kemarin juga di sana kok barengan ya sakit sama saya terus ada satu orang di rumah atau beberapa orang di rumah sakitnya berbarengan itu juga harus hati-hati kadang gejalanya itu ya hampir sama seperti flu biasa itulah kenapa orang-orang kadang-kadang denial ya jadi denial itu artinya enggak ah ini cuma flu biasa aku juga biasa kok ngerasain kayak gini nah itu yang harus hati-hati karena sebenarnya COVID itu kalau misalnya kita tahu lebih cepat itu kita bisa menyelamatkan orang lain juga ya menyelamatkan orang lain kita memperingatkan orang lain dan kalau kondisi berat itu bisa ditangani lebih cepat itu juga lebih baik karena kesembuhannya juga lebih tinggi cuman kan orang masih masih ada stigma gitu ya masih takut masih ini gitu sih sebenarnya tapi kalau tanda-tanda spesifik hampir enggak ada makanya diamati itu aja apakah kita habis melakukan kegiatan-kegiatan tidak berisiko atau ada yang sakit bersamaan terima kasih dok semoga menjawab Pak Parianto selanjutnya dok nah ini masih kurang lebih ada tiga lagi dari Novi Damayanti izin bertanya dok apakah kalau sudah terinfeksi COVID apakah dapat tertural kembali ya tetap bisa ya mbak jadi kalau kita sudah terinfeksi itu memang terbentuk antibody sama kayak kita divaksin tadi ya tapi kan tadi ada tiga faktor kita bisa sakit antibody itu kan hanya faktor dari sistem imun tapi jangan lupa ada faktor virus juga dan ada faktor lingkungan jadi kalau kita lengah protokol kesehatan apalagi di sekitar kita itu masih banyak virus kita bisa sakit lagi karena virus yang banyak itu bisa masuk lagi ke dalam tubuh kita ya jadi meskipun kita punya antibody setelah terinfeksi atau setelah vaksin tetap harus melakukan protokol kesehatan dan tetap harus menjaga kesehatan imun juga dan juga harus menghindari tempat-tempat yang berisiko tadi supaya tidak tertular lagi karena laporan terjadinya reinfeksi reinfeksi itu infeksi lagi ya setelah dia sembuh itu sudah cukup banyak ya jadi memang bisa terjadi infeksi berulang baik terima kasih dok semoga menjawab Mbak Novi Damayanti selanjutnya dari Mbak Ivana ada pengalaman teman saya yang positif COVID dok dengan menjala hilang indera penciuman dan perasa serta batuk-batuk ringan setelah itu menjalani karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari nah setelah 14 hari selesai keluar surat dinyatakan sehat diperbolehkan pulang ke rumah dan tidak dilakukan tes kembali apakah sudah negatif atau belum dok apakah sudah benar prosedurnya seperti itu ya betul ya tadi sudah saya jelaskan jadi memang tes PCR itu bukan untuk evaluasi kesembuhan karena bisa positif terus sampai 3 bulan karena PCR itu sangat akurat tapi dia tidak bisa membedakan yang positif itu adalah virus yang masih hidup atau sudah mati dan kenapa 14 hari itu sudah diteliti jadi setelah 10 sampai 14 hari orang-orang yang bergejala ringan itu meskipun PCR-nya positif kalau ditumbuhkan di media kultur virus itu sudah tidak tumbuh virusnya artinya yang dideteksi itu hanya bangkai virusnya jadi kenapa sekarang kita tidak perlu memang untuk melakukan tes PCR berulang kalau dia hanya gejala ringan ini kan gejalanya cuman anusmia anusmia dan batuk-batuk ringan ini termasuk gejala ringan jadi dia cukup karantina atau isolasi saja 2 minggu kalau memang gejala sudah hilang nanti dokternya akan menyatakan kalau dia sudah sembuh tidak perlu tes PCR lagi karena tes PCR itu bukan satu-satunya patokan bahkan negatif pun itu belum tentu negatif beneran karena tergantung teknik jadi itu yang menunjukkan positif atau negatif itu kan hanya di sampel swab-nya kalau misalnya swab-nya agak salah saja dia tidak terlalu dalam agak miring-miring sedikit bisa keambil keambilnya jadi negatif padahal mungkin belum tentu masih ada makanya jangan heran kalau ada orang yang beberapa kali di tes itu kok bisa positif-negatif positif-negatif setelah sembuh ya karena itu karena memang dia hanya tergantung teknik makanya tidak dianjurkan ini sebenarnya anjurannya sudah sejak bulan Juli 2020 bahkan WHO dan CDC Amerika sudah tidak menganjurkan pemeriksaan PCR berulang setelah orang itu sembuh 3 bulan karena bisa risiko positif-positif terus itu tadi ya kecuali ada indikasi indikasinya kalau curiga reinfeksi tadi jadi misalnya muncul gejala baru lagi orangnya yang sudah sembuh kok tiba-tiba demam lagi terus batuk lagi ya atau ada kontak erat baru lagi nah itu baru diperiksa PCR tapi kalau tidak ada gejala memang tidak perlu ya gitu karena sudah tidak menular ya baik terima kasih dok nah ini pertanyaan selanjutnya ini sebetulnya sudah dijawab tadi beberapa dan mungkin penegasan sekali lagi dok jadi alat utamakan PCR terus bagaimana cara kerja PCR apakah mendeteksi virus hidup juga dok selain virus yang mati atau hanya virus yang mati saja ya jadi PCR ini bisa mendeteksi materi genetik virus gimana materi genetik virus itu kan ada di dalam virusnya ya tapi nanti kalau virusnya rusak pun jadi kalau virusnya mati kalau virusnya rusak itu kan materi genetiknya juga masih ada makanya masih sering terdeteksi juga itulah kelemahan PCR PCR itu gak bisa membedakan jadi kalau positif itu materi genetiknya terdeteksi tapi tidak bisa membedakan itu terdeteksinya dari virus yang memang masih aktif menular atau dia sudah mati nah makanya terus dilakukan penelitian-penelitian itu tadi untuk memastikan dia positifnya ini yang menular sampai kapan sih artinya positif yang benar-benar berasal dari virus yang hidup itu sampai kapan ternyata sampai 10-14 hari tadi itu di atas itu sudah gak terdeteksi virus yang hidup lagi jadi virusnya itu kalau ditumbuhkan sudah gak hidup artinya itu sudah bangkai virus aja jadi akhirnya memang PCR itu tidak dijadikan alat untuk mengevaluasi kesembuhan karena akhirnya jadi terdeteksi positif terus dianggap orangnya sakit terus padahal itu sudah bangkai virus aja gitu tapi kalau untuk diagnosis di awal hanya PCR yang masih paling akurat ya gold standardnya adalah PCR itu tadi pertanyaan dari Pak Edi Sulistianto semoga menjawab selanjutnya ini mungkin ada beberapa tambahan nih dok yang mungkin berada di sekeliling kita kita pernah ketahui ada beberapa kasus dok jadi beberapa anjing dan kucing rumah tangga itu bahkan sampai harimau ya dok yang berkontak dengan manusia itu terinfeksi dinyatakan positif covid nah apakah manusia dapat tertular dok dari hewan peliharaan seperti itu ya betul ya jadi manusia itu bisa menularkan tapi Alhamdulillah belum ada bukti kalau hewan-hewan itu bisa menularkan lagi ke manusia hanya hewan-hewan tertentu yang sudah terbukti bisa menularkan itu kelelawar jelas ya kelelawar lalu pangolin pangolin itu ternggiling sama cerpelai jadi yang kasus terbaru itu ada cerpelai di Denmark nah itu ada penularan yang cukup seperti kan waktu itu ditemukan mutasi baru juga ternyata dari cerpelai itu bisa menular ke manusia tapi kalau anjing kucing harimau dan lain-lain belum ada bukti dia bisa menularkan ke manusia tapi kalau tertular dari manusia kabarnya bisa gitu ya baik terima kasih dok semoga menjawab untuk pertanyaan ini dua tambahan lagi dok nah ini masih menyangkut di sekeliling kita juga ini dok nah bagaimana cara berbelanja secara aman karena ada kalau menurut saya ini mitos ya dok jadi ada kasus konfirmasi covid-19 yang ditularkan melalui makanan atau kemasan makanan jadi bagaimana cara berbelanja yang aman ini dok terutama untuk ibu-ibu ya ya betul ini sama dengan tadi kita bicara permukaan benda ya jadi sebenarnya itu bukan jalur penularan utama yang penting kita cuci tangan aja jadi kalau habis belanja atau habis memegang barang-barang belanja ya kita tinggal cuci tangan aja gitu aja sih kalau misalnya mau dibersihkan ya barang-barang belanjaannya mau dibersihkan mau disemprot juga boleh silahkan aja itu opsional aja tapi yang lebih penting adalah kita jangan lupa mencuci tangan kita kalau penularan dari makanan atau kemasan makanan itu laporannya masih sangat sedikit ya bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan sebenarnya itu hanya kebetulan aja mungkin memang dropletnya itu fresh sekali gitu loh kalau sampai dia bertahan lama sekali kayaknya juga belum ada bukti ya karena virus ini kan prinsipnya dia harus ada di dalam sel hidup jadi kalau dia di luar sel hidup dia tidak akan bertahan lama nah cuma bertahan berapa lamanya itu yang kita belum tahu kan jadi memang lebih baik cuci tangan gitu ya tapi yang penting nggak usah terlalu takut artinya ya biasa aja kalau belanja ya biasa aja mau dibersihkan juga boleh ya kalau bisa dicuci ya dicuci terus yang penting cuci tangan setelah memegang atau setelah menghandling belanjaan itu gitu aja sih ya baik sekaligus menjawab ya berarti tidak ada penularan dari kemasan makanan terutama kalau kita belanja ini nah ini satu pertanyaan terakhir dok ini menyambung dengan sudah sempat di mention juga tadi terkait penggunaan masker saat ini kan sudah kayak ada style baru ya dok jadi menggunakan tali nah padahal dari saat gas covid juga kemarin sempat bilang sempat berbahaya ya dok atau melarang penggunaan itu karena justru berbahaya bisa menyebarkan virus itu lewat tali yang digantungkan seperti itu dok oh tali yang digantung gini ya mas Altian karena dari saat gas covid malah menyebutnya tali masker itu berbahaya dok nah bagaimana pandangan dokter Nintraket ya betul ya jadi memang tali masker itu beresiko terkontaminasi sebenarnya kalau kita gantung masker itu kan bagian luar masker pasti kotor ya kalau kita gantung di badan kita atau di baju kita itu ya pasti beresiko terkontaminasi memang kita tidak menganjurkan sih itu kan karena iklan ya awal itu kan dia raminya itu karena ada artis yang pakai gitu loh ya tapi sebenarnya harus hati-hati ya untuk itu lebih baik sih nggak usah pakai tali karena kalau pakai tali itu nanti kecenderungannya dilepaskan ya mungkin pas makan dilepas nah kalau pas makan dilepas itu sebenarnya sudah ada caranya ya dilepas aja dimasukkan ke dalam plastik gitu nanti kalau sudah selesai dipakai lagi jadi nggak usah digantung kalau digantung kan akhirnya juga kotoran yang ada di bagian depan masker bisa mengkontaminasi baju kita juga gitu ya jadi nggak usah pakai yang begitu sih baik terima kasih dok nah ini kebetulan masih ada kurang lebih waktu 5 menit lagi ini ada request dari ibu ketua panitia nah jadi bagi bapak ibu dan peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa tinggal diaktifkan videonya dan langsung ditanyakan kepada kita apakah ada yang ingin bertanya secara langsung sedikit banyak tadi sudah banyak dirangkumkan dari pertanyaan tadi dan alhamdulillah sekali ya antusiasmennya sangat besar sekali dari peserta mas Alfian bertanya monggo ibu Eni silahkan selamat siang dok siang bu ini dok pengalaman kemarin ada kan teman yang sakit habis kena covid ternyata psikisnya itu lama loh dok pengumbuhannya itu gimana dok dia merasa sudah sudah sembuh dari covidnya sudah dinyatakan negatif tapi dia merasa psikisnya itu seperti melihat orang keramaian itu menjadi kayak takut terus takut melihat apa gitu jadi dia sepertinya untuk pengembalian psikisnya itu lebih lama daripada sakit dari covidnya gimana cara menghadapi itu baik sebagai pasien maupun kita sebagai teman yang komannya saudara kita ada yang sakit itu jadi kita bisa memberikan masukan harus bagaimana bersikap bagaimana gitu dok terima kasih dok begitu pertanyaan saya ya makasih Bu Eni ya ini betul banget ya ini salah satu sisi yang masih tidak terlalu diperhatikan sama orang memang bu jadi dampak pesikis pada penyintas covid itu ternyata tidak sepele saya sudah beberapa kali edukasi tentang ini di Instagram mengajak spesialis kedokteran jiwa memang banyak sekali pasien penyintas covid itu yang mengalami trauma entah trauma karena penyakitnya entah trauma isolasi entah trauma dia misalnya di rumah sakit sendirian entah trauma misalnya dia sempat masuk ke ruang intensif ICU dia trauma dengan segala peralatan yang ada di situ itu akhirnya menyebabkan orang ini menjadi fobia sosial artinya dia itu melihat kerumunan dia itu keluar rumah itu takut memang ada Bu Eni kalau sampai ada yang seperti itu saran saya coba dibantu untuk mencari spesialis kedokter spesialis kedokteran jiwa supaya dibantu untuk pemulihan jiwanya karena betul sekali ini namanya post-traumatic stress disorder jadi ada stress trauma setelah sakit covid dan ini tidak boleh bertahan lama kita kalau bisa sih batasnya 2 minggu sampai 4 minggu aja kalau lebih dari itu menetap akan semakin sulit nanti dikembalikan kasihan nanti orangnya jadi mungkin coba kalau misalnya mau menemani ya boleh diajak ke dokter psikiater gitu Bu karena psikiater itu jangan takut ya jadi psikiater itu bukan terus menghadapi orang gila enggak ya orang-orang stress seperti ini ini butuh sekali butuh sekali pendampingan psikiater supaya segera pulih dan saya yakin enggak cuma fobia sosial kadang kayak gini itu banyak sekali yang dia takutkan entah dia takut lagi nanti kalau menulari orang kadang dia sendiri yang takut kalau dirinya ini membawa virus misalnya seperti itu itu juga ada dia memberikan stigma pada dirinya sendiri itu ada dan itu kasihan sekali Bu nantinya dia untuk bekerja segala pasti akan terganggu jadi mungkin coba disarankan aja untuk ke psikiater baik terima kasih dok ya kebetulan kita di divisipal agak sedikit mengalami keadaan semoga tidak banyak apakah suara saya masih kedengeran kedengeran mas baik begitu tadi Ibu Emi semoga dapat menjawab selanjutnya Bapak Ibu semuanya sesi tanya jawab telah selesai selanjutnya oh ya oh ada titipan lagi oke baik baik terima kasih selanjutnya dok tadi sesi diskusi kita telah selesai sebelum ditutup mungkin ada closing statement dok atau kata penutup bagi peserta webinar ini iya oke terima kasih Mas Alfian jadi pesan saya sama ya ini kan kondisi ini belum selesai ya pandemi Bapak Ibu jangan bosen untuk selalu berusaha mencegah ya jangan sampai kita tertular ataupun tertular kayak tadi kita sudah melakukan usaha-usaha jadi paling nggak kalau kita sakit jangan sampai kondisi berat terus nanti kalau misalnya ada jadwal untuk divaksin itu nggak usah takut ya vaksin itu salah satu ikhtiar kita juga untuk melawan kondisi ini jadi untuk sementara ini vaksin ini yang sudah melewati izin dari Bepom sudah mendapatkan izin artinya vaksinnya sudah efektif dan aman Bapak Ibu jangan mudah untuk mempercayai terutama berita-berita hoax ya ini banyak sekali jadi usahakan mencari informasi sepalit mungkin pada ahlinya banyaklah bertanya jadi jangan sampai termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab itu aja sih mas karena kita butuh kerjasama ya untuk menyelesaikan pandemi nggak bisa hanya satu orang dua orang harus kekompakan semuanya baru kita benar-benar bisa menyelesaikan kondisi ini bersama-sama baik sangat terima kasih banyak dok atas kata penutupnya tadi oke selanjutnya kehidupan sosial kini telah berubah sehingga seluruh masyarakat mau tidak mau harus beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru sebagai upaya pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 sementara pemerintah melakukan 3T yaitu tracing testing dan treatment masyarakat diminta untuk melakukan 5M yaitu memakai masker mencuci tangan menjaga jarak aman menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas baik itu tadi sesi diskusi webinar kita hari ini semoga sedikit banyak dapat memberikan informasi dan mengedukasi kita semuanya selama menjalani masa-masa pandemi saat ini terima kasih kepada dokter Adaninggar SPPD yang telah berkenan menjadi narasumber pada hari ini terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar atas antusiasmenya semoga dapat berlanjut dipertemukan kembali di sesi webinar selanjutnya akhirul kalam wabilahi topiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih terima kasih mas Afian dan dokter Adaninggar atas waktu dan ilmu serta pengalaman yang telah dibagikan baik untuk selanjutnya akan di akan dibagikan doorpress maka untuk tim panitia mohon disiapkan undiannya baik untuk undian yang pertama mbak felina mohon ditampilkan ya terima kasih selamat untuk mas Juvita Umar Hadinata kemudian yang kedua selamat untuk Pak Edy selanjutnya untuk yang ketiga selamat untuk mas Ihsan kemudian yang keempat selamat untuk Mbak Felina yang sedang mengundi doorpress hari ini kemudian yang kelima selamat untuk Bu Yuli dan yang keenam yang terakhir selamat untuk Mbak Artis untuk nanti kami dari panitia akan menuliskan akan menuliskan untuk pemenang doorpress di kolom chat dan untuk penanya terbaik sudah dipilih sudah dipilih oleh tim kita yakni Pak Damiri selamat untuk Pak Damiri yang akan mendapatkan bingkisan dari kami dan kami kami ucapkan juga selamat untuk Bapak Ibu Mas dan Mbak menerima doorpress untuk serial kali ini dan untuk mekanisme pemberian hadiah akan kami hubungi kembali oleh tim panitia dan untuk Bapak Ibu yang belum beruntung jangan khawatir karena pada serial-serial virtual webinar bincak sehat selanjutnya akan ada hadiah yang tak kalah lebih menarik nah Bapak Ibu sebelum acara ini ditutup kami mohon untuk menyalakan kamera untuk berfoto bersama dan untuk teman-teman panitia mohon untuk mempersiapkan untuk proses foto akan saya pandu monggo dinyalakan dulu kameranya kita foto dulu Bu Dokter baik sudah siap saya hitung satu jangan lupa bergerak satu dua tiga lagi satu dua tiga gaya bebasnya Bapak Ibu yuk satu dua tiga oke lagi ini lagi enggak Bapak Ibu boleh ya Mas Mas Alvian lagi Mas karena pesertanya banyak supaya semuanya ini ya ya satu dua tiga lagi satu dua tiga baik Bapak Ibu terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada hari ini kami informasikan sekali lagi untuk Bapak Ibu Utendik setelah berakhirnya acara ini dimohon untuk tetap mengisi screening dan mengisi presensi di sistem OSS pada menu presensi event dengan kode WBS1 dan kode ini akan kami tuliskan di kolom chat untuk kodenya saya ulangi sekali lagi WBS1 dengan huruf kapital semua kode akan kami tuliskan di kolom chat dari panitia sudah menuliskan monggo bisa dilihat di kolom chat dan kami informasikan juga untuk kode ini hanya berlaku untuk 20 menit ke depan dan untuk 20 menit setelah 20 menit selesai nanti kode akan kami tutup baik 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 Bapak Ibu sampai lah kita di penghujung acara virtual webinar Bincang Sehat serial pertama kali ini saya secara pribadi memohon maaf jika ada salah kata dalam memandu acara pada hari ini kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan keikut sertaannya semoga melalui Bincang Sehat ini kita tetap terus bisa bisa lebih tanggap dan mengantisipasi serta menangani kondisi pandemi COVID-19 di sekitar kita tetap terus jaga protokol kesehatan 5M memakai masker mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir menjaga jarak menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian dan sampai jumpa lagi pada virtual webinar serial berikutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung terima kasih dokter jangan lupa untuk screening dan absen di Surabaya dok terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.